Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan Agar DPR RI ini menggunakan hak-angkat Gunakan polri dan diberi arahan seperti itu Jadi itu hak-angkat, tinggalkan itu perlu koordinasi teknis ya Usulan penggunaan hak-angkat DPR yang dilontarkan calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo, terus menggelinding Bila sebelumnya banyak yang bersuara minor dan menilai kalau usulan tersebut hanya gertak sambal Fakta terkini berbicara lain Tim ahli dari PDI Perjuangan sudah menyusun naskah akademik hak-angkat Yang memuat banyak hal terkait dugaan coreng hitam dalam pemilu 2024 Langkah serupa ditempuh Partai Kebangkitan Bangsa Dalam mengungkap beragam dugaan kecurangan yang oleh banyak kalangan dinilai brutal Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto mengaku sudah memiliki banyak bukti terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 Diperlukan upaya serius untuk membuat semuanya jadi benderang Dan salah satunya melalui penggunaan hak-angkat di DPR Kendati mendapat intimidasi terkait langkah politiknya itu Hasto tak gentar Ia mengaku banyak mendapatkan tekanan agar PDI Perjuangan tidak menggulirkan hak-angkat tersebut Salah satu intimidasi itu diantaranya pelaporan Ganjar Pranowo kepada KPK Menurutnya, jika pemilu 2024 berjalan jujur dan adil Semestinya tidak ada orang atas kelompok yang meradang dengan bergulirnya wacana hak-angkat Bila semua tahapan pemilu berjalan sesuai konstitusi, maka tak ada yang mesti ditakuti Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memaparkan soal naskah akademik yang dibuat tim ahli PDI Perjuangan Ia menyebutkan naskah tersebut tebalnya mencapai 100 halaman yang diantaranya memuat soal penyelahgunaan wewenang aparatur negara Ia menegaskan hak angkat penting dijalankan untuk mencari jalan terang dari buramnya penyelenggaraan pemilu 2024 Ada banyak hal yang mesti diklarifikasi dari para pihak Sehingga, ke depan tidak ada lagi orang atau lembaga yang serampangan merusak sendi-sendi demokrasi Sementara itu, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat menjelaskan Soal langkah-langkah yang akan ditempuh timnya untuk memperkarakan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi Ia mengaku telah menyiapkan seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda untuk menjadi saksi dalam sidang DMK Kapolda tersebut bakal memaparkan soal pengerahan aparat negara untuk menggerakkan masa memilih kandidat tertentu Harry menegaskan Tim TPN Ganjar Mahfud juga mempunyai bukti terkait kepala desa yang dipaksa polisi untuk memobilisasi pemilih agar mencoblo salah satu pasangan capres-cawapres Kecurangan brutal dalam pemilu tahun ini telah disinggung oleh banyak pihak Salah satunya disampaikan oleh politikus PKB Luluk Nur Hamidah dalam rapat paripurna DPR pada 6 Maret 2024 lalu Menurutnya, pemilu tahun ini paling brutal lantaran etika dan moral politik berada di titik minus Salah satu indikatornya adalah para akademisi, budayawan, hingga rakyat berteriak soal kecurangan dalam pemilu Karena itulah ia mendukung penggunaan hak angket oleh DPR Sebagai langkah konkret menuju hak angket, Luluk mengatakan kalau PKB sedang menyiapkan naskah akademik dan berharap bisa segera diajukan ke DPR Ia memaparkan naskah akademik itu berisi tentang kecurangan-kecurangan dalam pemilu 2024 Mulai sebelum pencoblosan sampai setelahnya Kecurangan itu diantaranya penyelahgunaan wewenang aparat penegak hukum hingga pengerahan mesin birokrasi Hal tersebut sejalan dengan temuan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras Wakil Ketua Koordinator Kontras Andi Rizaldi menyebutkan Pihaknya mendapatkan 310 dugaan pelanggaran dalam pemilu 2024 Di antaranya manipulasi suara, pelanggaran netralitas, politik uang, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, dan lain-lain Sementara Koalisi Tolak Pemilu Curang yang terdiri dari ICW, Temis Indonesia, dan Aji Indonesia Memotret beragam kecurangan dalam pemilu 2024 dengan membagi 4 fokus pemantauan Yakni politik uang, netralitas pejabat negara atau pemerintah desa, netralitas penyelenggara pemilu, dan penyelahgunaan fasilitas negara Berdasarkan temuan di lapangan, salah satu bentuk penyelahgunaan fasilitas negara Di antaranya politisasi bantuan rice cooker dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penggunaan mobil dinas untuk kampanye, dan kegiatan pemerintah seperti rapat kerja yang dibajak dengan memberi arahan untuk mendukung calon tertentu Temuan lainnya adalah kampanye terselubung dalam berbagai agenda pemerintah Satu di antaranya kegiatan pemerintah Kota Medan yang dalam banyak kesempatan menggunakan atribut dengan warna yang mengarah pada pasangan Prabowo Gibran Hal senada disampaikan puluhan tokoh nasional yang berasal dari kalangan aktivis anti korupsi, akademisi, hingga seniman Mereka mengirimkan surat kepada sejumlah ketua umum partai politik untuk menggunakan hak angket di DPR Dalam surat tersebut dijelaskan, dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 tidak hanya terjadi pada saat pencoblosan Tetapi juga sejak awal proses penyelenggaraan pemilu, bahkan pasca penghitungan suara Beragam dugaan dan temuan kecurangan itu perlu dibuktikan melalui jalur yang disediakan konstitusi Di antaranya hak angket DPR Bila tidak ada perubahan formasi seperti yang terbangun dalam Pilpres 2024 Gabungan Koalisi Perubahan dan PDI Perjuangan plus PPP Hak angket akan mudah melenggang di parlement lantaran punya modal kursi yang melebihi persyaratan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!